Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Dihujat imbas ingin punya suami seperti Raffi Ahmad, mantan istri Furi Setia berikan klarifikasinya. Kasus perceraian pesinetron Furi Setia dan mantan istri, Duinda Ratna masih jadi bahan perbincangan publik hingga kini. Tak dijelaskan dengan pasti terkait alasan keduanya berpisah, banyak netizen yang berasumsi bahwa kandasnya hubungan Furi dan Duinda lantaran masalah ekonomi. Baru-baru ini, Duinda Ratna pun menuai hujatan netizen imbas kabar yang menyebutkan dirinya menginginkan suami seperti Raffi Ahmad. Terkait kabar tersebut, Duinda Ratna pun memberikan keterangannya saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube bersama Melane Richardo. Aku sempat-sempat baca tuh berita headline-nya bilang Winda akhirnya meminta suami seperti Raffi Ahmad itu kenapa, tanya Melane. Dengan tegas, Duinda menyebut bahwa statemen tersebut merupakan gurauan belaka. Apalagi yang dibilang aku pengen punya suami kayak Raffi Ahmad ya Allah itu bercanda. Ujar Duinda, dikutip Tribun News, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Enggan asumsi publik semakin liar, wanita berusia 29 tahun itu pun buru-buru memberikan klarifikasinya. Rupanya, awal mula statemen tersebut justru keluar dari mulut Furi setiap saat menjadi bintang tamu dalam acara FVP yang dipandu oleh Raffi Ahmad. Di singgung soal alasan cerai oleh Raffi Ahmad, aktor berusia 40 tahun tersebut justru spontan nyeletuk hal demikian. Astagfirullah, itu jadi mas Furi itu lagi ada di acaranya A. Raffi di VIP kan ada Kak Melani juga kalau nggak salah. Nah itu mereka tuh bercanda, A. Raffi kan suka bercanda, apa ini orang ketiga kayak gitu-gitu. Terus mas Furi nyeletuklah sebagai bercandaan, gara-gara loni bini gue gini-gini-gini gitu, jelas Duinda. Alih-alih marah dengan kelakar mantan suami yang membuat bumerang bagi dirinya, namun Duinda justru menerima hal tersebut dengan legawa. Ia merasa paham ucapan Furi dengan Raffi Ahmad hanyalah sekedar bersendagurau. Padahal nggak pernah sama sekali, itu bercandaan dan aku tahu dan maksudnya mas Furi di situ bercanda dan A. Raffi pun tahu itu bercanda gitu, terangnya. Duinda beranggapan netizen sengaja memotong bagian itu, hingga membuat publik mengira seolah-olah dia menginginkan hal tersebut. Buntutnya, wanita yang pernah berprofesi sebagai wartawan pun terus menuai kecaman hingga dibandingkan dengan Nagita Slavina. Jadi mungkin netizen motong-nemotong terus seolah-olah aku pengen punya suami kayak Raffi Ahmad. Petik 2, terus aku dihujat, emang lu kayak Nagita gitu-gitu, duh jadi panjang, sambungnya. Tak nguluk-nguluk, Duinda meminta agar netizen dapat bersikap cermat dengan membedakan omongan serius maupun bercanda. Padahal enggak, itu bercanda semoga bisa bedain yang mana bercanda yang mana serius ya guis, imbuhnya. Sekali lagi dengan tegas, mantan istri pesinetron tukam ojek pengkolan top itu menjelaskan bahwa kandasnya rumah tangga mereka bukan karena orang ketiga. Alhamdulillah aku sama mas Furi enggak ada masalah itu, pungkasnya. Sekedar informasi, nama Furi setia yang terkenal lewat sinetron tukam ojek pengkolan top menikah dengan Duinda Ratna pada tahun 2018. Dari pernikahan ini, Furi setia dan Duinda dikaruniai seorang anak perempuan. Namun, Furi setia dan Duinda sendiri resmi bercerai pada tanggal 5 Februari tahun 2024.